Halo teman-teman, akhirnya hari ini saya ada view lagi pohon natal, eh lampu natal dan pohon natal juga teman-teman di Marina Bison Shopping Center di dekat hotel-hotel ini ya teman-teman dekat itu casino apalah begitu ya di tempat-tempat itu di Marina Bison lah teman-temanku pemandangan suasana natal Desember 2023 teman-teman seperti inilah tahun ini dan kita lanjut lagi di Marina Bison di sebelahnya lagi ini teman-teman beda lagi tempatnya ini yang ada apa itu kapal ada laut ada air boleh kita naik itu perahul ada perahul ya bukan kapal ya teman-teman maaf ini ada perahul yang kita bisa naik kita beli tiket dan mereka akan bawa kita jalan-jalan di sekitar sini ya teman-teman sekitaran 12 dolar kalau tidak salah karena saya juga belum pernah naik ini perahul tapi saya dengar dari teman-teman yang sudah pernah ya teman-teman jadi keseruannya itu seperti ini tidak terlalu mahal-mahal juga ya teman-teman masih kita jangkau lah sekali-sekali lah kita boleh lah apa itu menikmati kehidupan yang kita bisa ya teman-teman oke ini pemandangan dari lantai tiga dari atas ke bawah ya teman-teman ini yang ini kali saya jalannya ini view ini tanggal 24 bulan Desember ya teman-teman di malam hari kita menikmati keindahan light dekor dan pohon natal yang ada gantung-gantung juga dan inilah pemandangan yang sangat indah sekali ya teman-teman sekali-sekali bolehlah kita healing karena dimana kita sudah kerja dari hari sini sampai hari Sabtu jadi sekali seminggu ya kita jalannya di tempat yang cantik-cantik pohon natal yang dihiasi dengan ada kupu-kupu ada bunga-bunga dan ini pohon natalnya warna hijau ya teman-teman dan disini ada papan-papan tulis nama tempat-tempat yang kita mau pergi jadi kita tidak perlu khawatir ya teman-teman teman-teman disini ada kok dia punya papan-papan ini ada kesini mau kemana kita boleh kita lihat di papannya ya nanti ada anak panahnya untuk arahkan kita kesini ke tempat dimana kita mau pergi ya teman-teman ini dekorasi apa itu lampu natalnya itu warna ini lagi ya warna kemasan lagi teman-teman oke sekarang saya sudah di keluar lagi ya ini lima marina by scene ya teman-teman ini bagian luarnya dari luarnya sudah sangat cantik ya teman-teman kita bisa lihat selamat menikmati selamat menikmati kita jalan keliling-keliling cuci mata saja disini teman-teman saya masih keliling di dalamnya ya teman-teman karena ini juga lumayan besar ini marina by scene ya teman-teman di dalamnya lumayan besar yang tadi itu kan dibawahnya ada perahu ya teman-teman sekarang tidak ada perahunya lagi tapi sebabnya sudah dia punya tempatnya sudah beda lagi walaupun apanya itu masih sama ya teman-teman tapi tempatnya sudah berbeda dan sekarang saya ada di luar teman-teman tapi ini kali pertama saya bisa melihat lampu dengan air dengan air terjun ya begini ya teman-teman air mancur yang ada lampunya ya guys pertama kali selama saya kerja di Singapore ya teman-teman karena kebetulan juga tanggal 24 hari ini saya ada di pas hari libur ya begitu jadi kita keluarnya itu bebas begitu jadi bisa sampai malam dan ya bisa menikmati keindahan lampu lampu di malam hari ya teman-teman untuk refreshing untuk healing kita punya ya punya pikiran punya otak-otak yang sudah tertumpuk banyak hal ya teman-teman kita bisa melihat sesuatu yang baru supaya kita menikmati dari pemandangan sini kita bisa bisa tahu bahwa hidup itu ada warna-warnanya seperti ini ya teman-teman kadang kita akan jatuh kadang kita bangkit tapi kita manusia itu jangan menyerah ya semua orang juga mengalami hal yang sama tapi kita jangan menyerah ya teman-teman oke seperti yang kalian lihat oke kita lanjut saja ya teman-teman lihat lampunya saja ya suasana lampunya kalau kalau kita mau cerita pasti tidak akan habis-habis ya teman-teman oke dia memang sangat cantik dan disini juga ya teman-teman banyak orang ya oke karena saya pakai itu tongsi jadi saya kasih tinggi saja begitu jadi saya tidak ada kelihatannya tidak ada orang di dalam saya punya video ya tapi sebenarnya video orang itu disini sangat rame sekali ya teman-teman kalau sudah ada lampu apa begini karena orang itu kalau sudah tahu akan ada lampu begini disitulah mereka akan banyak begitu saya usahakan videonya itu tidak rekam ini apa saya usahakan banyak orang ya teman-teman saya usahakan untuk ambilnya itu apa kayak depannya saja ya kalau teman-teman bisa lihat ada banyak orang di bawah ya karena ini di pinggir laut jadi kita itu di atas ada yang di bawah tangga jadi ini kita boleh lihat juga ya teman-temannya banyak orang tangan yang ambil kesempatan juga mereka mau ambil video begitu karena ini lampu seperti ini mungkin ada sekali sekali lah begitu ya teman-teman tidak setiap kali begitu ada dia punya musimnya lah begitu ya ada waktunya ya maaf ada waktunya saja ya teman-teman mungkin ada hari raya tahun baru atau mungkin hari natal ini untuk hari natalnya hari natal ya teman-teman dan 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 terima kasih 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 wow ini sudah mulai ini sudah tukar warna sudah ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati di perantauan teman-teman jadi kita kadang-kadang ada kesalnya tapi kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu yang begini ini kayak lebih senang, lebih semangat begitu ya teman-teman jadi kita yang perantau-perantau itu dimanapun berada jangan lupa semangat ya teman-teman bagi yang sudah cuti Usahakan cutinya itu Gunakan waktunya kalian Dan kita itu dengan baik-baik ya Dan itu pun karena Kepercayaan dari kita punya majikan Itu kita harus pegang ya teman-teman Karena kepercayaan itu Sekali seumur hidup ya Jadi jangan sia-siakan Itu kepercayaan yang dikasihkan Orang kepada kita ya teman-teman Kalau mau keluar Dan pulang lambat juga Kita bisa kasih info sama mereka bahwa Kita itu pulangnya agak lambat Komunikasi itu penting Di perantauan itu ya teman-teman Sangat cantik Semoga teman-teman di luar sana terhibur ya Dengan video ini ya teman-teman Bagi yang baru bergabung Terima kasih Dan salam kenalan ya Yang bagi teman-teman yang baru bergabung Di video saya Dan salam kenalan ya Pertama kali saya Tadi saya sudah mau pulang ya teman-teman Tapi banyak orang yang masuk ke sini dan Pas lampunya pertama Percobaan pertama itu Ui saya pun Lihat ke belakang Oh ini ya ada lampu Oh saya langsung Kembali ke sini teman-teman Jadi inilah Jadi momen-momen Atau kenangan untuk Masa tua ya Dimana Karena kita Selagi kita sehat Dan masih muda Kita bisa Bertahan di negara orang Ya nanti kalau kita sakit Atau kita sudah Umur kita sudah tidak Abdolem rantau lagi Ini akan menjadi kenangan Untuk Anak cucu kita ya teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Wow Ini baru Dia semakin Ini sudah dekat Mau selesai ya teman-teman Jadi ini Sudah dekat endingnya Jadi dia mulai Ini sudah Lebih ini Lebih cantik Lebih Lebih Bikin kita Ini Ini sudah Ini sudah Sudah selesai Oke Sudah selesai teman-teman Saatnya kita patah balik Dan kita Jalan-jalan lagi Dari sini ya teman-teman Jalan-jalan lagi Untuk kembali Ke ini Oke Kereta api Dan waktunya pun Sudah jam Mau pulang ya Jadi kita harus Pulang Jangan terlalu Malam juga Di luar teman-teman Oke Kita lanjut dulu Sedikit Kita cuci mata Lagi di sini ya Teman-teman Ini suasana Dari luarnya Tadi ya Dan saya sudah Mas Sofi Marina Bison Di dalam Di ini Tempatnya Yang ini Lagi Lain lagi ya Teman-teman Oke Ini ada Lampu Lampunya Nanti Dan di bawahnya Itu ada Orang yang bermain-bermain Lompat-lompat Kayak game Begitu Tangkap itu Yang Itu yang Ada Keluar Di gambar itu Teman-teman Lu inilah Sangat Menyujukan hati Ya teman-teman Itu ada Orang yang lompat-lompat Inilah Suasana Kota Singapura Guys Terima kasih Terima kasih. 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 teman-teman jadi untuk natalnya mungkin tahun ini saya tidak view karena di Singapura hujan terus teman-teman malas berjalan jadi saya view itu yang saya sempat saja tahun ini teman-teman tahun ini lagi malas tidak ada mood mau jalan-jalan karena hujan terus ya jadi begitulah kehidupan jadi saya sempat juga view di luar ini di pemandangan lah selain light dekornya itu saya sempat jalan-jalan refreshing sedikit di pinggir laut ya teman-teman ah habis itu saya pun langsung pulang dan selanjutnya teman-teman saya singgah di cool stories dan saya dapat pohon natal itu saya dapatnya itu di di cool stories di sis avenue di dekat saya punya tempat ya saya pohon natalnya disitu ya teman-teman nanti kita lanjut lagi di video pohon natal dimana lagi ya ke apa yang berikutnya teman-temanku terima kasih ini pohon natal di cool stories guys oke teman-teman ini saya view nya pohon natalnya di Stavista ya teman-teman di Stavista mall nah ini pohon natal yang saya sempat-sempat view di tempatnya teman-teman tidak jangkau semua soalnya karena hujannya jadi malas juga keluar ya teman-teman Stavista mall dan kita lanjut ini saya view nya di sore hari ya teman-teman ini di orcat ya saya view nya di sore hari jadi masih belum apa tuh light sekornya itu belum buka ya teman-teman masih siang jadi ya masih ada di satu tempat saja yang ada ini ini kayak walaupun mereka ada buka lampunya tapi kita tidak bisa melihat terlalu jelas warna lampunya ya teman-teman karena ini di siang hari ini di orcat ya jadi ini ada nama tempatnya di depan ini tempat ini shopping ini teman-teman ini saja yang saya sempat view di orcat cuma dua tempat dua pohon natal saja ya teman-teman karena Singapura ini kali hujan jadi malas keluar jalan-jalan ya ini di forum shopping mall ini teman-teman tempatnya tabi ya ya tabi selamat menikmati oke teman teman saya jalan lagi sedikit ini ada di ion kita akan view lagi di ion apa di orcat ya ada satu itu artis artis indonesia itu biasa datang shopping di ion ya teman teman itu juga termasuk shopping shopping tapi saya view nya tuh sore hari jadi seperti biasa pemandangan lampunya itu tidak terlalu kelihatan ini pohon atanya di ion guys ya ini di ion ya teman teman itu ada tulisannya disana kita boleh tau tau ya ya karena ini memang di ini siang hari masih terang terang jadi lampunya itu tidak kelihatan ya teman teman ini tahun itu ya tidak ada waktu keluar hujan satu karena hujan dua juga ya apa sibuk ya teman teman namanya kita kerja dengan orang di perantauannya begitu lah ya so begini saja ya yang saya sempat view tahun ini terima kasih semuanya sampai ketemu di next video mungkin video tahun barunya ya teman teman oke see you in the next video terima kasih salam salam selamat nata dan tahun baru untuk semuanya ya bye bye ini saya view nya itu dari dari takasimalaya yang itu ada tempat bermain itu ya untuk anak anak gitu teman teman jadi seberang jalan sudah saya view ini jadi kelihatannya itu dia punya view apa pemandangannya itu lebih banyak ya tapi ruginya bukan di di malam hari ya teman teman di siang hari jadi maklum saja ya oke terima kasih bye see you in the next video bye bye Terima kasih.